Intro Foodies, apa ini digantungin? Ini bukan jemuran ya foodies, bukan juga janji Apalagi perasaan yang bikin gantung Hehehe, becanda-becanda foodies, jangan baper ya Ini tuh kambing yang siap diolah jadi sate, tongseng, dan aneka olahan lainnya nih foodies Wah, emang sih yang namanya kambing, gak pernah gagal ya Kayaknya jadi hidangan yang ulazis punya Eits, tapi kan nama warungnya agak unik ya Pelangnya gede bertuliskan seti kiluan PSK Nah, jangan kemana-mana dulu ya pikirannya oke Harus dikonfirmasi dulu nih Foodies, nah biasanya yang suka makan sate Kita kan belinya itu per porsian Kalau disini beda foodies Disini belinya per kilo Jadi kalau mau beli, dihitungnya mau berapa kilo gitu Nah ini kita bikin berapa kilo mas? 1 kilo setengah By the way disini namanya sate PSK hot Kok namanya sate PSK mas? Sate kiluan Penggemar sate kiluan Jadi jangan bikin macam-macam ya PSK itu apa So, udah tau kan PSK itu singkatan untuk penggemar sate kiluan foodies Emang sih namanya kayaknya emang tengah aja ya dibikin sensasional gitu Biar orang penasaran Sukses emang kayaknya foodies Soalnya rame banget nih warungnya pas Jangan makan siang Untuk beli sate kiluan ini bener-bener ditimbang Biasanya dalam ukuran 250 gram Atau 1,4 kilo isinya sekitar 12 tusuk Tapi kalau yang gak mau beli kiluan Disini juga bisa nih foodies beli pertusuk Jadi bisa selesai kebutuhan Nah foodies biasanya disini belinya tuh kiluan Kalau setengah kilo itu isinya 24 tusuk kayak gini Tapi disini bisa juga beli 1,4 kilo ya mas ya Jadi mas lah untuk seporsi isinya 12 Kalau misalnya sendirian 12 itu kebanyakan Bisa juga disini belinya pertusukan gitu Tapi hariannya tetap sama Biar rasa kambingnya tetap terjaga Sate kiluan ini dibakarnya memang gak pake banyak lubu Cukup dengan kecap dan minyak samin aja foodies Oh iya kedai sate kiluan ini punya banyak cabang Tapi ini semua milik satu keluarga besar nih foodies Untuk menjaga kualitas rasa dan bahan Kambing yang diolah untuk sate kiluan ini Juga dipilih yang berkualitas Yang terpenting foodies Kambingnya dipilih yang masih berusia 7-8 bulanan Alias masih ABG Biar dagingnya empuk gitu Nah biar kambingnya gak bawa perengus nih foodies Sate kiluan ini juga memiliki supplier khusus yang benar-benar memberi pakan kambing Dengan makanan yang berkualitas Wah kalau kambingnya aja makannya bener Dagingnya juga gak akan perengus dong ya Nanti kita buktikan rasanya ya foodies Sekarang kita lanjut masak dulu Oke untuk menu selanjutnya ada tongseng kambing Nah foodies ini kita mau masak apa mas? Tongseng Tongseng kambing Jadi ini biar mantep dagingnya digoreng dulu Habis itu baru dicabur bumbu-bumbu sama kuahnya Wah jadi gini toh caranya biar dagingnya gak alat Oke oke Daging kambingnya digoreng dulu ya foodies Tapi sebentar aja kalau kelamaan nanti bisa malah keras Oke sekarang kita masukkan kuah gulenya Garam, lada, cabai dan juga kecap ya foodies Nah kalau udah mendidih gini Tinggal tuang ya ke dalam mangkok yang sudah berisi irisan kol dan juga tomat hijaunya Nah selain tongseng foodies Soap kambing disini juga favorit pembeli nih Walaupun dibuat dari iga dan tulang-tulangan kambing Tapi dagingnya ini juga masih tebel Gak kaleng-kaleng ya Kalau udah buah harum-harum masakan begini bikin makin lapar ya foodies Yaudah langsung aja yuk kita singkat yang ada di meja kuih Nah tadi kita bakarkan setengah kilo dagingnya foodies Kalau setengah kiluan tuh jadinya 24 tusuk Banyak juga ya Uniknya lagi foodies Soté disini gak ada campuran daging dan joroannya Pokoknya cuma daging tok Kalaupun ada lemak itu juga lemak yang masih nempel sama dagingnya Duh emang ya soté kiluan ini bikin penasaran foodies Foodies ini beneran Jadi karena ini yang dipilih kambingnya kambing muda Ini daging empuk banget foodies Dia gak ada bau-bau prangus Atau bau-bau yang biasa ada di kambing itu Dia bener-bener gak ada Jadi bumbunya masak ke dalam Jadi manisnya kecap dan minyak saminnya itu Sampai ke tiap pori-pori yang ada di daging ini Pokoknya mantep tuh guys Tuh kan walaupun cuma dibakar pake kecap dan minyak samin aja Rasanya tuh gurih pake banget Ditambah tekstur daging kambing muda ini emang empuk Sooo kebayang tuh nikmatnya Dalam satu porsi soté kambing ini Ada potongan cabai, bawang, dan tomatnya foodies Ini jangan sampe dianggurin aja nih Selain bikin bumbu semakin nikmat Ini juga bermanfaat loh foodies Nih biasanya kan kalo di bumbu soté ini Suka ada potongan bawang merah mentah ya Ternyata ini berfungsi foodies Jadi bawang merah ini bisa menetralkan Kandungan kolesterol dan juga lemak-lemak yang ada di rat-rat kambing ini Pokoknya mereka soté disini gak cukup satu atau dua tusuk aja deh Legitnya itu loh, bikin nagih Ini pokoknya sampe gigitan terakhir tuh rasa legitnya tuh masih kerasa banget tuh nih Ini gak ada yang biasa kita makan soté kambing Alot ya tuh disini gak ada ceritanya Pokoknya semuanya dagingnya nih lembut dan empuk foodies Wah kayak enakan makan soté Sampai hampir lupa nih kalo ada tongseng dan sob kambing ya foodies Yuk kita coba dulu ya Tongseng ala soté kiluan peska Dan makin mantep nih tongsengnya Kita tambahin sambel Foodies ini setelah diracik tambah mantep foodies Jadi memang dia ini rasanya gak terlalu pekat, manis Biasanya kan tongseng tuh ada yang manis banget sampe lagi gitu Dia ini lebih cedera dan gurih Dan dagingnya ini banyak banget Jadi emang daging-daging bener gak yang cuman lemak-lemak gitu aja Terus empuknya ditambah ini sayurannya juga gak terlalu banyak Pokoknya porsianya tuh pas, racik aja pas banget foodies Tuh emang nih ya dagingnya tuh gurih dan juga empuk Karena kan tadi digoreng dulu sebelum dimasak foodies Memang cara pengolahan ini sangat berpengaruh banget ke hasilnya foodies Tongseng kambing ala soté kiluan peska ini rasanya lebih dominan asin Ini juga gurih Rasa manis dari kecap pun tidak terlalu kental Tapi kalau yang suka tongseng manis tinggal tambahin kecap aja ya Sesuai selera Yuhuuu sekarang kita cobain sop tulang kambingnya yuk Nah foodies, kalau sopnya ini dia ini rasa kaldunya ini yang dominan banget foodies Jadi memang rasanya itu rempah-rempah dari sopnya ini Dia merasa juga tapi dia yang lebih dominan ini kaldunya yang emang kental banget Foodies emang seguri ini ya kuah sopnya asli Mantep banget kaldunya ini kental khas sedapnya kaldu kambing Nih foodies gak cuma satenya aja yang untuk foodies ini juga nih Iga buat sopnya ini juga sempuk ini nih Ini ya sampai begini bentuknya foodies Wah nah kalau di Iga ini memang dia ada sedikit lemak-lemak yang udah nempel Tapi dia gak terlalu banyak Nah buat yang kesini bawa keluarga menu sop kambing ini cocok banget nih buat anak-anak Karena kuahnya tidak pedas dan dagingnya empuk Kalau untuk sati kambing harganya per 250 gram 85 ribu ya foodies Nah kalau untuk sop dan tongseng harganya 37 ribu Tapi porsinya lumayan banyak nih So jelas banget bisa buat sharing sama keluarga Yang udah pedang gilir Cus cobain aja ya Langsung aja datang ke warungnya yang ada di bilangan Lenteng Agung Jakarta Selatan Nih foodies disini mau satenya Sopnya, tongseng, semuanya enak foodies Disini walaupun makanannya receh, menunya receh Tapi rasanya foodies gak recehan foodies Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax